Terima kasih. Terima kasih. Setelah dia disumpah dalam sidang umum MPR, terjadilah peristiwa yang mengejutkan. Harmoko, ketua DPR dan MPR, mengetukkan palu untuk menutup sidang, namun palu itu patah. Saat mengantar Soeharto menuju lift, Harmoko meminta maaf atas kejadian yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah sidang DPR dan MPR. Mungkin palunya longgar. Cetuk Soeharto. Harmoko bertanya-tanya, ada apa gerangan? Dia merasa kejadian itu tidak kebetulan. Peristiwa itu bukanlah sesuatu yang bersifat kebetulan, sepertinya ada firasat. Katanya dalam buku berhentinya Soeharto, fakta dan kesaksian Harmoko, karya Firdausiam. Ternyata, peristiwa itu memberikan firasat bahwa Soeharto tidak akan lama menjabit presiden. Dalam dunia spiritual, Soeharto, aruan putih Arta mencatat bahwa patahnya palu yang dipakai Harmoko, yakni kepala palu itu mental dan jatuh ke lantai sedang tangkainya dipegang Harmoko, memberi isyarat patahnya ke Presiden Soeharto masa bakti 1998 hingga 2003. Gerakan reformasi dari masyarakat, aktivis, organisasi, dan mahasiswa menutup Soeharto mengakhiri kekuasaannya. Besarnya gelombang reformasi membuat anggota dan pimpinan MPR mengeluarkan pernyataan yang meminta Soeharto untuk mengundurkan diri. Masyarakat membenarkan isyarat alam itu. Setelah mendengar sendiri pernyataan Soeharto pada 21 Mei 1998, kalau dirinya mengundurkan diri dari kursi ke Presidenen, peristiwa itu terjadi sekitar 70 hari setelah sidang umum MPR berakhir. Itulah isyarat buruk bagi perjalanan panjang Orde Baru. Untuk Indonesia, kita punya semua seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan. Untuk Indonesia, kita punya semua seribu budaya dan kekayaan. Darah Indonesia, akulah lintarmu. Darah Indonesia, mengelangkan selamanya. Darah Indonesia... Terima kasih telah menonton!